Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apapun-apapun Nisa, kembali berjumpa dengan saya Sesaan Nisa dalam program acara yang pastinya menarik untuk disimak hanya di kupas tuntas para psikologi bersama Kak Mas Ruhan dan kali ini kita akan membahas mengenai masalah yang sangat fenomenal yaitu mengenai ilmu hitam dan ilmu putih saat ini saya ditemani oleh salah satu pakar para psikologi yang sangat kondang sekali, yaitu Kang Mas Ruhan Nah kalau misalnya kita sudah kedatangan salah satu para psikologi yang sangat kondang sekali, yaitu Kang Mas Ruhan Halo Kang Mas Ruhan Halo Gimana ini kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik ya, Kang Semangat dong, Kang Oh ini semangat Para normal memang begitu diam orangnya Oh gitu ya Tapi bukan pendiam ya, Kang Walaupun kelihatannya agak ngantuk, Kang Kita akan ngomong edukasi masyarakat yang ada di rumah Bagaimana sih atau apa sih itu yang dinamakan ilmu hitam dan ilmu putih, Kang? Jadi harus terus Biar hatinya enggak abu-abu Kan kita membahas antara hitam dan putih, Kang? Ya, enggak tengah-tengah ya Ya, benar sekali Membahas mengenai masalah hitam dan putih, Kang? Apa sih yang dimaksud dengan ilmu hitam dan ilmu putih, Kang? Baik, Mbak Sasa Ilmu hitam dan putih tentunya ini adalah ada golongan A dan golongan B Artinya ilmu yang digunakan untuk bermanfaat kepada orang lain yang tidak merugikan orang lain Itu bisa disebut ilmu putih Tapi ada ilmu yang digunakan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang bermanfaat kepada orang lain Tapi berakibat juga merugikan orang lain Maka bisa disebut ilmu hitam Contoh Ada seseorang minta jasa Apa ya? Sandet lah Bermanfaat ilmunya Karena membantu orang yang dendam untuk menyandet seseorang Tetapi merugikan orang lain Jadi kategori ilmu adalah sama-sama bermanfaat Nah, bedanya ada efek merugikan ke salah satu orang atau tidak Nah, disini nih ilmu sandet yang untuk membunuh orang lain Bermanfaat terhadap paranormanya sendiri untuk menyandet orang Juga bermanfaat kepada seseorang untuk membalaskan dendam Tetapi ada dampak negatif terhadap orang yang disandet Maka ini bisa dikatakan ilmu hitam Karena masih ada yang dirugi Dirugikan Nah, secara matematis Apakah perbedaan secara kasat mata memang tadi dilihat dari manfaatnya dan dampaknya? Ya Yang bisa dilihat baik itu secara fisik, mental, ataupun secara batin Termasuk ilmu putih Kalau ini bermanfaat dan itu tidak ada yang dirugikan Maka kan itu termasuk ilmu putih Contoh mental Ada orang yang mempunyai pengaruh Mengatakan bahwa Kamu apabila tidak mengamalkan ilmu ini Maka hidupmu akan hancur Ini kan mental yang diserang Nah, gelisah dia Karena tidak mau mengamalkan Karena kegelisahan itu mau dihancur Maka ini bisa dikatakan Kalimat yang hitam Walaupun disadari atau tidak Ini menghancurkan secara mental Kebalikannya Karena ilmu putih atau kalimat putih Entah bagaimana Wirid ini yang kamu amalkan Insya Allah akan jadi berkah hidupmu Lancar rezekimu Nah, orang ini mengamalkan wiridnya Dan Berkat Tuhan dan juga kerja kerasnya Dia hidupnya lebih baik Kenapa? Karena Seseorang yang berpengaruh ini Mengucapkan kalimat yang positif Positif Jadi Bukan hanya fisik Misalkan disantai, dibaca Terlihat fisiknya luka Bukan hanya itu Justru Yang paling berbahaya adalah mental Di saat diserang mentalnya Luar biasa bahaya Contoh juga ilmu yang sering dipakai Ya, mohon maaf ini Kepada para peskola atau paranormal Yang menggunakan ramalan Ini juga berbahaya Hati-hati Jika seorang peramal Sering meramal hal keburukan Ya Mau tidak mau Itu termasuk kategori Mengarah sesuatu yang Suggesti atau Pembicaraan kalimat yang negatif Tapi kalau sebagai seorang peramal Yang disampaikan hal-hal baik Maka memungkinkan Itu juga sebagai pelaku yang putih Makanya Ada beberapa golongan yang tidak Setuju dengan ramalan Termasuk saya Saya tidak setuju dengan meramal orang Dan itu tidak baik Kenapa? Karena khawatirnya Ramalan kita tidak tepat Seharusnya hidupnya baik Ada seseorang yang meramalnya Tidak baik Contoh Sudah saling seneng Waduh ini diramal Anda tidak jodoh Pacaran saja berbulan-bulan Tiba-tiba dikatakan tidak jodoh Bertahun-tahun juga bisa Ada yang bertahun-tahun Sudah mau menikah nih Itu kan Musah mau menikah nih Terus tiba-tiba kita ramal pakai kartu Atau mungkin pakai Angka Atau mungkin pakai apapun Tiba-tiba bilang Waduh ini menurut ramalan saya Kalau Anda rumah tangga nanti akan hancur Ini menikah saja belum Pacarannya sudah lama Sudah niat mau menikah Tiba-tiba diputus dengan hanya Kalimat ramalan Ini kan merusak Nah ini tidak baik Seperti itu Makanya Saran saya kepada masyarakat Tidak perlulah cari ramalan-ramalan itu Apa yang Anda inginkan Berdoa sama Allah Dan minta pembimbingan orang-orang yang ahli Untuk mencapai sebuah keinginan Itu saja Nah itu pun bisa dirikan ilmu hitam loh Di saat seseorang meramal Atau membuat kalimat yang negatif Apalagi yang lain Yang macam-macam Ada yang beneran jin Menggunakan Apa namanya Iblis Wah itu lebih parah lagi Kalau seandainya meramal Tetapi Sebenarnya dia sudah bisa Mana ada ramalan bahwa Di kemudian hari akan ada masalah Dan sepertinya-sepertinya Kemudian beliau Atau orang yang meramal ini Mengatakan bahwa Sebaiknya Anda Seperti ini Tapi tidak memutuskan hubungan Itu bagaimana Apakah bisa dibilang ilmu putih Bisa Tetapi kalimanya Jangan meramal Misalkan Kita sebagai seorang para psikolog Atau para ramal Yang betul-betul ahli Tahu ilmu mata batin Punya keindera kena Ini ada sebuah rumah tangga Sudah menikah punya anak Tahu-tahu Pengen cerai Kita tahu nih Kesalahannya adalah Si suami Karena berlaku kasar Nah Kita tidak perlu Mengatakan begini Hasil ramalan saya Aduh bu Rumah tangga anda Nggak akan baik Karena saya melihat Suami anda kasar terus Sampai kapan ulangkan kasar ini Nah ini kan Negatif Tapi kalau ngomongnya begini Dia tahu nih Kekasaran seorang Laki-lakinya Pandangannya Kalau laki-laki ini Tidak berubah Maka akan hancur Ngomong kepada isinya Bu anda sebagai istri Yang penting adalah Berperlaku yang menyenangkan Terhadap suami Jika suami berkata kasar Maka ibu Untuk Melayani Membalasnya dengan kebaikan Yang pertama Misalkan Laki-laki ini Sedang melakukan Kekerasan Mungkin Buka pintu dengan keras Si perempuannya harus Membalasnya tetap dengan baik Tidak emosi Misalkan Apa namanya Assalamualaikum mas Eh mas pulang Mau kopi mas Mau kopi mas Atau apa Setiap ada kejadian yang kasar Diterimalah Dengan tetap yang baik Karena kadang-kadang Kasar itu adalah Pancingan Setan Yang kedua Sarangan pada ibunya ini Cari tahu Apa yang membuat suaminya Jadi baik Dan cari tahu juga Apa yang membuat suaminya Kok suka emosi di rumah Misalkan mungkin ibu Coba dicek Apa yang ibu lakukan Apakah ibu membuat kesalahan Jika iya Memintalah maaf Dan rubah kesalahan itu Misal nih Suaminya adalah Senang wanita yang cantik Atau kita lihat lah Kain kita Kalau yang datang itu adalah Seorang wanita yang Kurang cantik Nah ini masalahnya Ibu Dandan lah Nah saya melihat Ibu akan Apa namanya Disayangi oleh suaminya Dengan syarat minimal Satu kali Ibu seminggu itu Ke salon sekali Kedua Nah ibu yang wangi Diatanya yang cantik Ritualnya adalah Nah itu Sebelum jam-jam suami pulang Ibu sudah dandan cantik Harus gitu ya kak Iya Karena kita lihat nih Kita aja sebagai Konselor Lihat atau sebagai konsultan Lihat ini Ah udah Gak memperhatikan kecantikan Laki-laki manapun Ya sebel juga Pulang capek Harusnya mucing Eh gitu kan Gak asik gitu Nah itu Terkadang juga wanita yang salah Misalkan Yang ketiga Menerima Apapun kekurangan suami Dan ingat-ingatlah Hal yang baik Di suami Misalkan Hal yang baik di suami adalah Memberikan uang yang lebih Alah apapun suami saya Yang ini punya banyak Nah misalkan Karena sering ngasih uangnya Lebih Fokus terhadap kebaikan suami Bukan fokus terhadap kekurangan Diingat-ingat yang indah-indah saja Yang indah-indah saja Misalkan Setiap hari ulang tahunnya Walaupun suaminya kasar Tapi memberi hadih Dia yang bagus yang menyenangkan Ingat peristiwa itu Nah anehnya seringkali Rumah tangga itu Kalau pas pacaran Yang enak-enak yang diingat Setelah menikah Biasanya Yang enak-enak Yang dibahas Uang belanjaan kurang Yang enggak bisa beli ini Beli itu Enggak boleh kemana Enggak boleh ke sana Perkarannya kan ke sana Nah di saat kita sebagai seorang Para pesecolok Tahu kondisi itu Kalau kita ngomong Aduh ini rasanya Enggak bisa diselamatkan Ini rumah tangga Anda Pasti tidak bisa diselamatkan Pasti tidak bisa Termasuk sugesti Termasuk sugesti Juga tidak memberikan solusi Kenapa membuat Sebuah dorongan Bahwa orang ini Putus asa Walaupun hanya Ngomong sepacam ini Ini bisa dikatakan Ilmu hitam Tapi kalau tadi Kita ngasih saran Aduh kita dengan cantik Terus Ingatlah hal kebaikan suami Walaupun hanya Ngomong semacam ini Sederhana sekali Ini bisa dikatakan Ilmu putih Kenapa berdampak Negatif Apa manfaat Nah gitu Ilmu putih Dan ilmu hitam Ada gak sih Campur tangan Antara jin Dan juga iblis Di dalamnya Iya tentunya Sebuah kegiatan Atau apapun Yang berdampak Buruk terhadap Dirinya sendiri Ataupun orang lain Itu pasti ada Campur tangan Jin atau iblis Karena itulah Tujuan iblis dan Jin Yang jahat loh ya Tapi ada jin yang baik juga Ya mungkin kita Sederhanakan iblis lah ya Karena yang kategori Perilaku buruk Kan iblis tuh Iya Jadi kalau mungkin kita Perjelas Kalau kalimat kita Ilmu hitam Kita kaitkan dengan i Iblis Atau black magic juga boleh Tapi kalau ini kaitan yang putih Maka bisa Sifat malah Malekah Ya tentunya Orang-orang yang Mengatakan Atau berbuat Atau melakukan contoh Yang berdampak buruk Dan itu adalah Merugian orang lain Ya itu adalah iblis Entah disadari Atau tidak Disadari Karena seringnya Manusia itu Melakukan banyak hal Yang tidak disadarinya Dan anehnya Manusia tidak sadar Terhadap sesuatu yang tidak disadarinya Contoh Tiba-tiba marah tuh Tanpa sebab Suami pulang Tiba-tiba cerewet Suami bingung Gak ada apa-apa Eh marah-marah nih Mama kenapa Itu kan tanpa disadarinya Tanpa dia sadar bahwa marah itu menyebabkan suaminya juga tidak enak Perasaannya Eh ternyata usut-usut Dia marah cerewet gara-gara lihat tetangganya diberikan sepeda motor baru oleh suaminya Dia hanya sepeda ontel atau motornya motor lama Padahal kan gampang harusnya Mas Motor saya sudah lama mas Itu tetangga motornya Baru Tolong dong diganti ya Kayak gitu Itu kan lebih indah tuh Jadi harus pintar mengolah kata juga ya Betul Dan menyampaikannya dengan berani dengan lemah lembut Ini kan disebut Ilmu putih Karena ngomongnya dengan tepat Tapi kalau tadi Ya apa-apa itu ya Padahal suaminya gak tahu apa-apa Tahu-tahu marah-marah Tanpa sebab Eh gara-gara hanya soal Motor lama sama motor bahan Baru Nah Ini juga Tetap perilaku iblis itu Kalau ada kalimat yang Tahu-tahu marah-marah sendiri Tanpa disadarinya Makanya kita harus sering belajar Menyadari diri Nah misalkan ini berdampak buruk Ya berarti kan Buruk itu sifatnya siapa Sifatnya iblis Jadi walaupun dia menyembah iblis Ataupun tidak menyembah iblis Di saat dia mengatakan Atau berbuat Atau itu merugikan orang Itu sifatnya iblis Atau tak apa ngomong nih Tahu-tahu anaknya lewat Ditampar aja Pak gitu Iya Saudara gak sadar Itu sifatnya iblis Walaupun anaknya melakukan sebuah kesalahan Salah Contoh saja Tiba-tiba anaknya main gelas Terus tiba-tiba dipegai-pegai-pegai Dijatuhkan Bagi orang tua yang sifatnya malaikat Apa yang dilakukan Atau ilmu putih Ayo bersihin mak gitu ya Enggak Enggak ya Dipeluklah anaknya Adik gak apa-apa Kok jatuhin barang-barang Itu namanya barang jatuh Dimana perasaanmu Enggak apa-apa Oh yaudah apa-apa Yuk kita bersihkan bersama ya Tanyakan perasaannya dulu Diselamatkan anaknya Dirangkul dulu Wah umumnya kan udah begitu Ini Kok malah Dijatuhkan Ayo bersihkan Ayo Kamu tahu jawab Bersihkan itu Walaupun ngajarinya betul Tapi dengan cara yang salah Ini cara iblis Cara malaikatnya tadi Dirangkul anaknya dulu Adik gak apa-apa Apalagi kalau selalu jatuh Sambil pecah Biar Kaget tuh Dimana sih gitu ya Kan kaget biar Oh ini barang Hadiah dari papamu Biasanya kebanyakan yang kayak gitu Itu mama-mama gitu ya Gak nyamah mama Papa pun bisa ada Kalau dia kena iblis ya begitu Misalkan lagi baca buku Baca buku Tahu-tahu buku-kuna dipinjem Bawa lari gitu kan Bagi orang tua yang baik Oh gak apa-apa nak Bawa aja dibaca ya Atau dilihat aja Bagi orang tua yang Ini Oh anak kurang ngajar tuh Buku Papa dibawa pergi Nah Apapun yang mengucap Atau perilaku Apalagi sampai nampar Cepat itu Bersihin Ini hadiah dari pacar papa ini Misalkan Nah itu perilaku iblis Itu bisa katakan ilmu hitam Walaupun dia gak wirid ilmu hitam Gak menyembah Iblis secara langsung Tapi perilakunya Perlaku iblis Nah tadi kan dicontohkan Dalam kehidupan sehari-hari Ada seorang Ibu rumah tangga Ada seorang ayah Anak dan lain-lain Apakah secara Otomatis Bahwa ilmu hitam Dan ilmu putih itu Secara naruh Memang sudah ada Dalam diri manusia itu Sebenarnya kalau anak lahir Itu bersih lah Putih Ada karena melihat Mendengarkan Contoh-contoh yang seperti itu Berarti memang Secara nalurinya Manusia itu sudah memiliki ilmu hitam Dan ilmu putih Kosong dia Bukan Nalurinya dia kosong Dia bersih Dia punya Punya perilaku sifat iblis Dan tidak Itu kan di saat Contoh keluarga itu Misalkan di saat dia lahir Keluarganya diajarkan Hal yang baik-baik Dari awal Sifat Malaikatnya yang banyak Yang muncul Kalaupun ada sifat iblis Berarti entah dari televisi Atau dari ilmu sekolah Iya maksud saya Seperti ini kan Apakah memang Naluri manusia itu Sudah memiliki ilmu hitam Dan ilmu putih Walaupun tidak mempelajari Ilmu tersebut Bukan naluri Penglihatan pendengaran Pembelajaran lingkungan Itu yang menyebabkan Ilmu hitam Atau ilmu putih Contoh-contoh Ada seseorang yang Biasanya tidak pernah dendam Tapi gara-gara Nonton TV Film Judulnya Dendam Kusumat Kisahnya itu Mirip-mirip dengan Kisah dia Oh iya harusnya Gue dendam dong Nah Yang tadinya Dia gak pernah dendam tuh Misalkan dicuri Polpennya di sekolah Udahlah gak apa-apa Ikhlas Gak ada dendam Karena keluarganya Mengajarkan Kalau barang hilang Diikhlas Diikhlaskan Oh tau-tau Nonton film Judulnya Dendam Kusumat Jadi salah satu barang dicuri Dia dendam Wah langsung dia inget Iyai Kemarin Polpen saya dicuri Teman sekolah Dendam airnya Ini dia dapat ilmu iblis Dari mana TV Akhirnya setiap sekolah Dia nyolong Nyuri Polpennya Teman-teman Teman-teman Itu ilmu iblisnya Dari TV Jadi macam-macam Atau Yang mungkin kita Istilahkan ilmu hitam Black magic Yang tadinya Dia suka mengamalkan Ilmu hikmah Ilmu kebaikan Wah tau-tau Jengkel sama seseorang Wah akhirnya Pengen belajar ilmu santet Udah kok ini Bagaimana caranya Saya harus bunuh nih orang Tolong G Saya diajarkan Ilmu santet Wah akhirnya Seorang barang Mengajarkan ilmu santet Dengan menyembah iblis Menyembah Ayah Bakar dupa Atau makan Bangke Dan lain sebagainya Macam-macam Cara teribis lah Kembang-kembang Yang dilarang Dimakan dan sebagainya Wah akhirnya Sifat iblis Nyembah iblis Nah jadilah Ilmu hitam Black magic Yang menyembahi Iblis Jadi bisa saja Menyembah atau tidak Menyembah Apapun yang itu Berdampak buruk Kepada orang lain Itulah ilmu hitam Nah tadi kan Disebutnya Berdampak buruk Terhadap orang lain Saya sering menemukan Itu di perempatan Atau pertigaan jalan Itu ada bunga Yang ditaruh Di tengah jalan Semacam Apa ya kan Sesajen Nah itu kan Dampaknya Bukan ke orang lain Lebih tepatnya Kalau diri sendiri Yang memberikan sesajen Di tempat tersebut Nah itu Bisa disebut sebagai Ilmu putih Atau ilmu hitam Di saat itu Mengganggu di jalanan Maka itu tidak boleh Itu mengganggu orang lain Boleh lah Menghormati adat-adat Atau istilah Ya daerah-daerah Ada sesajen lah Boleh Dengan satatan Satu tidak mengganggu Tempat orang lain Yang kedua Niatnya adalah Sedekah terhadap hewan Misalkan sesajennya Itu adalah Nasi Sedikit lah Kalau banyak Itu bukan sesajen Misalnya Bunga Nah Misalkan bunga Yang ditaruh bunga Nah Bunga ini Mengganggu gak orang lain Jika dia Mengganggu Maka jangan dilakukan Tapi jika tidak Mengganggu orang lain Silahkan Contoh Sesajen ke laut Laut kan langsung hilang tuh Ya Mungkin tidak jadi masalah Misalkan Bunga tabung bunga Di laut Tujuannya adalah Untuk menghormati Apa adat-adat Yang kedua adalah Melihat keagungan Tuhan Laut ini luar biasa Luasnya Bahkan kita lihat laut Gak kelihatan Daratan Semacam laut Sama langit Menyatu Coba kan Kalau kita lihat dari Kejauhan tuh Gairis beginian Antara air dengan Langit Menyatu Sambil dia menadur bunga Sambil rasa syukur Ya Allah Keagungan Tuhan Masya Allah Atau mungkin Agama non muslim Misalkan dia menyembah Agak orang jawa Kejauhan Sambil dia melihat Keagungan Tuhan Tidak apa-apa Tergantung tadi Mengganggu orang lain Tidak Terus yang dipuja siapa Di saat dia membuat Petaburkan bunga di jalan Tapi yang dipuja syetan Iblis Ya Maksudnya Hitam juga Tapi kalau hanya Menghormati adat-istiadat Minta berkat Tuhan Supaya dikaburkan doanya Dan Melatakannya Tidak ganggu orang lain Maka itu tidak jadi masalah Masalah Jadi masalah kan Kalau itu Misalkan nih Ada sumur umum Buat mandi banyak orang Tau-tau dikasih sajen Jadi orang yang mau mandi Takut Nah ini kan juga bahaya juga Misalkan Ada sumur umum Digunakan betul Tidak boleh Gitu Nah tadi kan Kang Masrohan juga menyebutkan Beberapa kali ada iblis Jin dan lain-lain Membahas mengenai Fenomena alam gaib kan Ada gak sih Atau bisa dijelaskan Mengenai sepak terjang Dari iblis Ya Tentunya Malaika juga ada tim Tim malaika Yang menyebarkan Rasa Kebaikan Yang menyebarkan Ajaran kebaikan Bisikan-bisikan Ibadah Atau kebaikan Jin pun sama Jin punya Punya sekelompok Jenis-jenis jin Yang bertujuan Macam-macam Ada yang bertujuan Untuk membuat orang itu malas Jadi jin-jin yang punya Keahlian membuat orang malas Dikerahkan kepada Apa Membisikan kepada manusia Supaya Perilaku-perilaku malas itu Terjadi di manusia itu Ada jin yang menyebarkan penyakit Jadi bisik-bisikan kepada manusia Yang modelnya menghasilkan penyakit Misalkan makan-makanan Tidak teratur Tidak bersih Itu juga ajaran iblis jin Yang tidak baik juga Terus Tidak cuci tangan Udah lah Gak usah cuci tangan Gak apa-apa Nah itu Itu juga ajaran iblis Terus Apa namanya Juga ada jin Atau iblis Kita sebutkan iblis saja lah Yang berlaku gak baik itu Mereka ada organisir Siapa Memimpin iblisnya Dan siapa yang ditugaskan Sesuai dengan keahliannya Berarti ada semacam organisasi Memang Mengodansi kelompok Ada pemimpin Sesuai dengan bidangnya kah? Betul Sama seperti manusia Ada pimpinan Ada bidang A, bidang B Yang diorganisir Iblis pun sama Ada yang bidangnya Punya keahlian Untuk membuat orang marah-marah Nah ini dia ditugaskan Untuk membisikkan Supaya manusia cepat marah Cepat marah Itu iblis itu Cipat iblis Jadi bukan hanya golongan malaikat Bukan hanya golongan manusia saja Yang terorganisir Iblis pun jauh lebih terorganisir Apalagi Dia usahanya jauh lebih panjang Dan ya ada pelajaran Sifat baiknya juga dari iblis Sebenarnya kalau kita mau petik tuh Yaitu pantang menyerah Iblis itu makhluk Satu-satunya makhluk Yang pantang menyerah Beda sama manusia kan? Beda sama manusia Ya bayangkan iblis nih Sudah mengomporin manusia Supaya marah Waduh gak bisa marah Dibuatlah yang lain Dibuat kalimat rayuan Dengan cara yang lain lagi Dengan apapun Gak bisa Cara yang lain lagi Nah itu sifatnya iblis Jadi ada sifat iblis yang Bisa kita tiru Yaitu sifat pantang menyerah Untuk merayu seseorang Melakukan sesuatu Nah efeknya Cuman bedanya Sesuatunya iblis adalah kejahatan Kita bisa manfaatkan Sesuatunya adalah Berlaku kebaikan Misalkan ngajak orang sholat Yuk ke masjid Atau Ya diajak dirayu Dengan cara yang berbeda-beda Atau Misalkan kita ajak Pengajian misalkan Atau Suatu perbuatan Misalkan ada anak-anak jomblo nih Eh Yuk ikut saya kemana? Ada pengajian Cantik-cantik perempuannya Siapa tuh dapat jodoh disana Yuk sambil ngaji Nah kan Masa sih? Yuk gue boleh-boleh lah Pas ikut pengajian Disadarkan oleh Kiai Bahwa Melajar ilmu adalah Untuk di-listen Yang tadinya Niatnya Mencari perempuan Bisa disadar Tidak lagi cari perempuan Tetapi cari ilmu Walaupun mungkin Sambil cari ilmu Dapat jodoh disitu Nah ini mungkin Adalah Rayyan malaikat Supaya ikut ngaji Tapi kalau Tiba-tiba Ada keinginan untuk Sesuatu yang menyesatkan Misalkan Ayo cari perempuan di jalan-jalan lah Gitu Terus Kita tipu mereka Dan macam-macam Nah ini bisikan Iblis Dan itu terorganisir Termasuk juga ilmu Santet Itu organisasi Iblis itu Kenapa Yang dilakukan Adalah Dendam Tidak ada orang Belajar santet Tanpa Unsur Melakukan dendam Kecuali Belajarnya Adalah seorang guru Dia untuk meneliti Atau Memahami konsep Santet Tapi kalau ada orang Awang Tau-tau Pengen punya ilmu Santet Nah ini kan Kemungkinan besar Adalah dari Dendam Kecuali seorang paranormal Atau Kiai Atau para psikolog Belajar ilmu santet Ingin tahu Bagaimana cara Ngatasinya Bagaimana cara Menyembuhkannya Nah Orang-orang yang berilmu Begini nih Ya mungkin Dia sebegawasan Tapi kalau dia Tiba-tiba Ingin belajar ilmu Santet Untuk menyandat Orang lain Ini adalah Bisikan Iblis Nah Tadi kan disebutkan Bahwa ada bisikan A Bisikan B Seperti itu Apakah bedanya Dengan tipu daya Jini kan Sama Tipu daya itu kan Caranya macam-macam Bisa saja Dengan bisikan Bisa saja Dengan Imajinasi Nah Berarti apakah Iblis dan Jin jahat itu Sama saja Atau memang beda Bedanya begini Kalau Jin itu Ada yang baik Ada yang tidak baik Kalau Iblis semuanya jahat Namanya Iblis jahat Semua Karena dia adalah golongan Yang paling Ibaratnya begini nih Jin itu seperti manusia Ada yang orang-orang Perlakunya positif Ada orang-orang Yang perlakunya negatif Jika Jin ini berbuat Kesalahan atau buruk Maka ini golongan Seperti manusia yang Nakal Kalau Jin ini yang baik Berarti seperti golongan Manusia-manusia yang taat ibadah Yang punya berlaku Baik Nah kalau Iblis Yang memang diciptakan Tuhan Berbuat kejahatan Gak ada Kalau malaikat kan Kebalikan dari Iblis Malaikat diciptakan Hanya untuk kebaikan Berarti malaikat dan Iblis Adalah sesuatu yang Bertolak belakang Sedangkan kalau Jin itu Seperti manusia Betul Kayak saja alamnya yang berbeda Kita yakni ya Oke Nah baik pemeriksa Kita akan masih Melanjutkan pembicaraan kita Mengenai ilmu hitam Dan ilmu putih Tapi setelah yang satu ini Nah kembali disini Bersama saya Sasa Anissa Dalam program acara yang pas Menarik untuk disimak Kupas tutas bersama Kampas rohani Kupas tutas para psikologi Masih membahas Mengenai ilmu hitam Dan juga ilmu putih Ada salah satu pendapat Atau islahnya Apa yakni ya Sebuah narasi Yang menyebutkan Bahwa paranormal Bisa juga sebagai Tokoh spiritual Nah menurutkan mas rohan sendiri Bagaimana sih Potensi paranormal Yang bisa dijadikan Atau sebagai tokoh spiritual juga Ya baik Ya mungkin ada asumsi-asumsi Yang kadang salah makna Ada orang yang mengatakan paranormal Dalam otak beberapa orang Pikirannya adalah Itu orang yang berbuat kejahatan Yaitu orang-orang yang bisa Membantu tentang kejahatan Padahal tidak juga Paranormal itu hanya istilah Guru spiritual Itu juga hampir sama istilahnya Dengan paranormal Yaitu seseorang yang bisa Membimbing Baik secara jiwa Maupun mental Yang jadi ukuran adalah Seorang paranormal Kita lihat dari sisi perilakunya Seorang guru spiritual Juga kita lihat dari sisi perilaku Kiai pun sama Kita lihat dari sisi perilaku Kalau seseorang paranormal Atau para psikolog Atau guru spiritual Atau kiai Atau ustadz Atau Apapun lah guru-guru yang Dihormati oleh orang Jika perilakunya kita lihat itu baik Maka bisa dikatakan itu guru Ilmu putih Walaupun asumsi Kalimat guru spiritual adalah yang baik-baik saja Ada juga guru spiritual yang tidak baik Dia mengaku sebagai guru spiritual Tapi ajarannya sesat Maka yang kita lihat adalah perilaku Kiai juga sama Kiai juga manusia Kita lihat nih Kiai golongan apa Kalau kiainya ini adalah golongan yang memang mengajarkan kebaikan Nah perilakunya baik Oke lah itu kiai betulan Tapi kalau ada orang mengaku kiai Tapi mengajarkannya adalah sesat Mengajarkannya adalah peperangan Mengajarkannya adalah kekerasan Maka saya rasa itu bukan kiai Orang-orang yang mengaku pura-pura jadi kiai Tapi itu sifat iblis yang disitu Mengajarkannya pun negatif ya Negatif misalkan Makanya tolak ukurnya perilaku Sama ada orang menobatkan dirinya seorang paranormal Perilakunya kok baik Berarti dia pun sebagai paranormal dan guru pembim Kita lihat bukan hanya profesinya Tapi perilakunya Termasuk dengan kehidupan sehari-harinya Sama betul Kemudian bagaimana bersosialisasi Apakah dia ada sedekahnya Sopan dengan orang apa tidak Belum tentu seorang kiai atau paranormal Yang memiliki penuh pesan tren pun Memiliki sikap yang baik dan perilaku yang baik Dan belum tentu juga paranormal Yang bahkan biasa-biasa saja pun Bersikap negatif atau berbau negatif Seperti ilmu hitam tadi ya Iya betul yang perlu dilihat adalah perilakunya terhadap kehidupannya Yang kedua sisi manfaatnya Orang ini berpengaruh membuat potensi buruk Apa berpengaruh membuat potensi baik Nah ini yang kadang masyarakat juga masih sangat awam mengenai hal ini kan Kadang kalau misalnya kita berbicara mengenai paranormal Itu kan pasti berbau negatif Sedangkan kalau kiai pun bisa dibilang positif Kadang kalau orang ada yang namanya sakit dibawa ke kiai Tidak percaya dengan paranormal Bahkan itu sebenarnya bisa diselesaikan Di kiai bisa di paranormal bisa ya Bisa Hanya saja bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut ya Betul Jadi apapun persoalan hidup ini Kita lihat membimbing atas seseorang yang memang mumpuni Di bidang itu Yang kedua perilakunya Perilakunya harus baik Contoh saja lah Yang mungkin umum tidak harus kiai Tidak harus paranormal Dokter misalnya Dokter Orang sakit Datang ke dokter Pintanya kan dikasih obat atau resep Atau disuntik Untuk menyembuhkan penyakit Tapi kalau ada dokter melakukan pelecehan seksual Itu juga dianggap perilaku yang tidak baik Jadi bukan soal paranormalnya Bukan soal kiainya Tapi pribadinya yang kita nilai Apakah perilakunya positif Apa negatif Nah kalau perilakunya positif Tidak apa-apa Tapi kalau perilakunya negatif Mau itu dokter kek Mau itu paranormal kek Mau itu kiai kek Itu perilaku iblis Membahas mengenai kodam Kodam ya Kekuatan kodam dilihat dari ilmu hitam dan ilmu putih Nah itu posisinya bagaimana Ya kodam itu adalah termasuk jenis jin Ya berarti juga tadi Seperti manu Jika orang mengamalkan ilmu-ilmu kodam Yang berpengaruh potensi menghadirkan kodam yang baik Atau jin yang baik Maka bisa dikatakan itu tidak apa-apa Tidak ada masalah Boleh Karena kodam-kodam yang putih Contoh mengamalkan ilmu hikmah Kodam surat al-ikhlas Harapannya adalah ada berkah dari jin jin atau ruh Surat al-ikhlas Yaitu kodam al-ikhlas Karena itu adalah golongan putih Yang beribadah kepada Allah Tapi kalau ada orang menyembah batu Menyembah pohon Terus ritual-ritual di tempat angker Dengan niat mendapatkan kodam Yang kekuatannya dahsyat Tapi berperilaku berdampak buruk Ya itu bisa dikatakan kodam yang negatif Atau kodam yang hitam Tergantung niat dan cara melakukan Untuk menghadirkan kodamnya bagaimana Misalkan nih ada seorang guru ngajarin Oh kamu mau kodam Ada sakti caranya Harus membunuh salah satu anakmu Nah ini kan Bunuh anak Itu kan perilaku iblis kan Berarti cara menghadirkan kodam ini adalah Iblis Ilmu hitam Karena ada yang dikor Contoh Ngambil pesugihan Pesugihan yang ada tumbalnya adalah Salah satu keluarga Oke lah Itu istri saya Saya korbankan Nah ini berarti Menyembah kodam Atau amalan Atau sebuah penyembahan Yang terkait dengan iblis Kenapa? Karena mengorbankan nyawa Orang lain Atau keluarga Tapi Kalau Amalannya adalah amalan dikir Amalan doa Yang menghadirkan kodam Dengan niat bahwa ini Adalah untuk teman Atau untuk suatu hal yang positif Dan tidak ada yang dikorbankan Maka bisa dikatakan itu kodam Putih Atau ilmu putih Contoh tadi Baca surat al-iklas Atau ayat kursi Itu adalah kodam-kodam tertentu Atau mungkin surat yasin Jadi kodam pun ada yang putih Ada yang hitam ya Iya Tadi sama seperti manusia Tadi kan Mas Rohan juga menyebutkan Cara menghadirkannya juga berbeda Betul Mungkin bisa dijelaskan Bagaimana sih Cara untuk menghadirkan kodam itu tadi Ya tadi bergantung cara Dari seorang guru Dan itu cara putih Atau cara hitam Coba yang cara hitam Nah cara hitam tadi Misalkan Dia mengorbankan Apa namanya Nyawa Atau dia ritual di gunung Harus menyembeli Apa namanya Babi Terus dimakan babinya Atau menyembeli ular Harus dimakan ularnya Misalkan Atau dia menyebab Apa namanya Pohon Disitu harus dikorbankan Mungkin nyawa bayi Nyawa anak Atau Dengan cara Apa namanya Menggali kuburan Orang yang meninggal dunia Dengan kondisi perawan Diambil tali pocongnya Atau diambil Apa namanya Banyak sekali Banyak sekali Itu juga cara Iblis itu Makam dibongkar Banyak kan kejadian Atau makam bayi Yang baru dikubur Baru sehari Dibongkar Untuk mendapatkan Tali pocongnya bayi Misalkan Nah itu Itu namanya kan Merugikan orang lain Karena itu Adalah jasanya orang Yang kedua Itu pelaku Iblis Karena itu Merusak sistem Masa ada Ajaran Ya kan Seperti itu Nah itu Banyak cara Iblis itu Kalaupun dapat Hodam ya Hodamnya Hodam Iblis Karena cara-caranya Salah Yang sedikit menarik Ada beberapa Waktu lalu Itu kan Mengenai gunung Kemupus Nah itu kan Ada Untuk mendapatkan Kesugihan Itu harus melakukan Hubungan seksual Disitu Tapi tidak boleh Saling mengenal Nah apakah Itu juga memang Ada Mungkin Mas Ruhan Kan juga berpengalaman Dalam hal ini Kalau kita lihat Fenomen itu Bener-bener ada Disitu Tapi pertanyaannya Itu cara Iblis Mencara Malaikat Tapi memang Untuk mendapatkan Kesugihan Harus kemencara Itu apa Gak sih Lah pertanyaannya Begini Itu sifat Iblis Apa sifat Malaikat Iblis Nah Kalau sifat Iblis Kenapa dilakukan Kalaupun berhasil Ada Zahi Iblis Dan Iblis Terlalu menarik Kor Kor Kalaupun Dia berhasil Dia Tapi Pasti ada Kor Banyak Korban Adalah Belajar Seksual Atau korban Salah satunya Keluarganya Atau mungkin Di masalahnya Dia punya Penyakit Mada-mada Karena Dia dilakukan Cara Iblis Tapi Kalau dia Melakukan Kesugi Dengan Cara yang Baik Misalnya Caranya Bisa Dekat Amal Surat Al-Fatihah Berapa Ribu Kali Atau Caranya Sholat Terbentuk Sholat Tahajud Nah Ini Cara-cara Yang Bukti Kalau Perikadanya Kesugihan Semacam itu Maka Disebut Kesugihan Bukti Karena Yang Dilakukan Cara-cara Yang Bukti Yang Baik Tidak Menurutkan Orang Lain Dan Tidak Ada Persembahan Cara-cara Iblis Bukti Pesugihan Ada Gunung Kemus Ada Pantai Mahal Banyak Seperti Itu Harusnya Semiku Dan Projek Disitu Ya kan Nah Ini Perlaku Baik Nggak Itu Perlaku Iblis Sifat Malaikah Tentangnya yang sudah jelas dibuat Ibris berarti, ya kalaupun berhasil pun cara-cara Ibris dan dampak yang pasti ada korbantuan Jadinya itu, Ibris itu selalu cari korban, Ibris itu selalu cari sesuatu atau perbuatan yang meru, kegihikan, tidak ada Jadi sebagai masyarakat kita harus belajar das, kalaupun kalau penakuan kesukuhan harus mempertahankan cara-cara yang baik Biasanya dengan bergurung kepada para orang-orang yang memang benar-benar mengajarkan pembukti Betul sekali, Atau Kiai Kiai atau Ustadz yang memang mengajarkan ibu bu, mungkin yang berat ajarannya tuh Ya pasti ajarannya harus benar, agar juga manfaatnya itu benar, karena cara kesukuhan itu sebenarnya salah ya bang Betul, kalau tadi kalau kesukihannya secara putih, maka betul, tidak salah, kalimat kesukuhan itu kan salah dengan ilmu keadaan Tidak, tidak semua kalimat kesukuhan itu salah, tidak, bahasa Jawa, caranya digunakan niatnya, terus itu sifat apa? Karena kesukuhan, kekayaan, kesejahteraan, sama itu cuma bisa bahasa, kesukuhan ini bahasa Jawa, kekayaan ini bahasa Indonesia Nah itu cara bagaimana punya kesejahteraan ekor digantung, ini cara simpat gilis atau cara simpat malaikat Kalau itu cara simpat gilis bisa dikatakan itu ilmu kita, tapi kalau itu cara simpat malaikat maka bisa dikatakan ilmu Contoh-contoh sama-sama dibunuh ke pus, datang kesana, bersejegah di sekitar yang situ Niatnya mengalap dekat, supaya punya motivasi dekat, ya itu bisa dikatakan putih kan, kesana niatnya geseh, dekat Tapi kalau kesana, gak nyari keluar, terus berbunuh kebunuh kebunuh seks dibas, nah ini kan sifat cair, gitu Jadi kalau tepatnya sama, itu bisa dua hal terjadi Yang ada dua yang dikatakan, ada dua yang dikatakan, contoh-contoh, kemakam para haliput Datang kemakam sunan khalijagat, datang kemakam sunan kudus, datang kemakam sunan kliat Itu belum tentu itu baik sempat loh, kita lihat mana yang ciri-cirinya itu dilakukan sifat indis Misalkan disitu tiba-tiba bawa teman, bawa dupa, bawa ayam, bawa kepala kambing, terus menggoreskan tangannya dalam Jika disitu, ternyata bunca bunca, akhirnya ya iblis juga, kalau kita balik Tapi kalau dari datang kesana, membaca Al-Quran, atau cukup meditasi, bersyukur kepada Allah Bahwa karena saya masih hidup, ini walinya sudah mati, dalam dunia misalkan Atau kesana datang, karena melihat sejarah, berapa wali ini punya sejarah yang sangat baik Kita lakukan yang sangat sopan santu terhadap masyarakat, punya ilmu tinggi dan kita belajar Ini namanya ilmu bu Tapi kalau disitu banyak buah, terguna cara-cara yang ikut cara iblis Ya walaupun tidak tanya ke makan malam itu, itu bisa jadi iblis Kalau caranya cara iblis Jadi tujuan itu harus baik, cara ini berapa? Cara-cara yang harus baik, bukan sifat-sifat di iblis Nah, mengenai penyimpanan, perkembangan yang biasanya dilakukan oleh para pengguna Pemegang ibu ga ikan, itu biasanya apa sedang yang dilakukan? Ya, macam-macam ya, kalau orang-orang yang merupakan penyimpanan ilmu gaib Biasanya mereka dari awal tidak salah, karena mau dianggap sakti Pamer kesaktian Atau paling banyak, pengalaman dendam Seringkali orang anak pamer kebencian Karena saya tidak dihormati orang lain Hanya dia mencari kesaktian supaya dia jadi bangga Contoh lah, baga seseorang ilmi di aneh ayah temennya sekolah, temennya rumah Dendam dia, saya mencari ibu kesaktian Kalau saya dibacok, tidak apa-apa Sudah dapat ilmu ini, akan aku ajak berangkan semua temen-temen dulu yang melecenganku Wah, itu ada-ada mudah kalau nyanyi begitu Jadi, serikali ibu-ibu yang belajar ibu daib yang mengarah ke negatif atau raso alimu Kalau orang tidak melihatnya, malas lah belajar ibu-ibu yang semasa itu Makanya yang penting sekali bagi kita semua, yuk membagai orang lain, menguang-uang Menguang-uang itu yang paling penting itu biasanya Uang, kalau bahasa jawa itu Uang ke uang Uang itu orang Meng itu melakukan ketidakan Yang sifatnya orang yang nol, amelih Kalau kita bisa bahasanya, misalkan kita menghormati orang lain seperti manusia Apapun dia, entah di bayi, entah itu anak kecil, entah itu orang tua, entah itu orang dewasa Contoh ada orang tua, duduknya salah Kita bentak-bentak marah Nek! Jangan di situ, Nek! Misalkan lagi duduknya Menguang-uang nggak ini? Menguang-uang nggak? Nggak Menguang-uang tidak? Nggak Menguang-uang tidak ada? Kita misalkan, Nek! Sini lo, Nek! Saya gantung Duduknya di sebelah situ, Nek! Ini bukan duduknya yang ditutup Yuk, Nek! Ini namanya menguang-uang Atau Memposisikan orang sebagai orang Orang yang baik Adalah kecil, paling lain Wari-wari-wari-wari-wari-wari-wari-wari-wari-wari-wari-wari-wari-wari-wari-wari-wari-wari-wari-wari-wari-wari-wari-wari-wari-wari Atau Memposisikan D Bermainnya di sana Yuk, tanter tempat bermain Ini area orang dewasa untuk diskusi, untuk ngobrol Atau aku ikut main di sini sama orang Itu namanya memposisikan orang sebagai orang Kalau ingin menghargai, kita juga harus menghargai Itu yang kadang disalahkan oleh beberapa manusia yang mengalah dengan ego dan juga emosi Betul Ego-nya yang tinggi Karena dia merasa tidak menghormati Hanya membuat perilaku tidak menghormati orang Itu juga perilaku yang iblis juga Itu perilaku yang tidak menghormati Nah, bagaimana kita akan lanjut lagi mengenai ilmu hitam dan ego putih Namun setelah yang menghargai Berikut Masih dalam program pacaran kepas mas para pesimologi bersama mas Masih membahas juga mengenai ilmu hitam dan juga ilmu putih Kan, berbicara mengenai ilmu hitam dan ilmu putih Apakah kehilangan ilmu tersebut dapat mempengaruhi dari tiga pemiliknya? Ya, tentunya orang-orang yang pengamal ilmu hitam dan ilmu putih Tidak ada perilakunya, sifatnya, kebahagiaannya, dan tindak lainnya sekat lain Itu sangat-sangat berpengaruh Bisa kita lihat dengan cara sangat-sangat jelas Selain orang yang menghargai ilmu hitam dan putih Jadi kan kita bahas menerani masalah ilmu hitam dan putih banyak sekali Ya, tadi itu, soal sifat-sifat lain di situasi malaikat Sekali saya mau tanya mengenai Batasan antara ilmu hitam dan ilmu putih itu saya bilang apa? Ya, tentunya Batasan ilmu hitam dan ilmu putih adalah segi dan manfaat Apakah ilmu ini bermanfaat untuk orang lain Atau merupakan orang lain Itu yang bahasa paling jelas Di saat ilmu ini adalah merupakan orang lain Maka itu bisa dikatakan ilmu ini Tapi kalau ilmu ini digunakan dan bermanfaat untuk orang lain Maka itu ilmu itu yang penting Yang kedua adalah Cara mengamalkan ilmu Apakah cara yang mengamalkan ilmu ini Yang ilmu ini adalah cara sifat-sifat positif malaikat Atau cara sifat-sifat tipis Kalau cara mengamalkan ilmu ini adalah sifat-sifat tipis Maksudnya bisa dikatakan ilmu kita Nah mengenai bagaimana cara mengerti ini Power, energy Kadang kalau misalnya orang lain menggunakan Envoy Bagaimana mengajari dengan Envoy Kondisi tubuhnya, modisi mental dalam dirinya Itu kan kadang-kadang tidak stabil ya Pak Nah bagaimana sih Pak Bagaimana bisa menstabilkan apabila energi Yang ada dalam dirinya itu naik turun Jadi bagaimana cara bertinggi powernya Baik, jadi ilmu itu bisa naik turun Negantung pemiliknya Jika orang-orang yang pemilik ilmu putih Biasanya mereka melakti terus Misalkan adalah pikir Maksudnya pikir Dengan istikomata Kalau ini powernya adalah meningkat Maka ya istikomata Kalau bahasa orang-orang itu menganggung energi Jadi tidak boleh putus sama sekali Putus menguang lagi Misalkan orang yang menggunakan ilmu digir Nah dia digirnya pun harus tanpa putus Contoh, orang mengamalkan ilmu kuasa Dia pun harus kuasa tanpa putus Yang memis misalkan Kuasa Dawud misalkan Itu juga Anggap pun Jadi Apa namanya Istikomata Dan dengan cara itu Powernya akan selalu meningkat Karena dia menanggung energi Nah beda dengan ilmu hitam Orang-orang yang menanggung hitam Adalah dia mencari korban Semakin dia mencari korban Semakin ilmu nya sakti Ada orang mengamalkan ilmu hitam Supaya awet muda Dengan cara makan jantung manusia Nah ada yang sampai membunuh korbannya Dibunuh di makamkan sekitar rumahnya Dimakan jantungnya Ada juga orang yang mengamalkan ilmu hitam Supaya dia kaya raya Dengan cara harus memakan daging bayi Nah dia bunuh bahan bayi Macam-macam seperti Jadi perilaku dan cara itu juga Bisa kita lihat Amati Ini ilmu hitam Apa ilmu Untuk para yang menggunakan ilmu itu Pemburu ilmu-ilmu itu Apa sih namanya kalinya Ya tentunya Pemirsa yang ingin mengamalkan ilmu Supaya tidak tersesat Nah tentunya ya Niat Anda dikatakan ilmu Anda mau mengamalkan ilmu yang tersesat Kalau memang Anda ingin menjadi orang baik Ya bililah ilmu-ilmu yang jenisnya putih Bikir, amalan Dan lain sebagainya yang jenisnya putih Nah bagi Anda yang mungkin punya dendam Dan Anda ingin mengamalkan ilmu hitam Ya tolong sadari di hati-hati Karena pasti akan juga berdampak terhadap diri sendiri Jadi sebelum mencari ilmu Niat dulu ilmu ini digunakan untuk apa Nanti Manfaatnya untuk apa Yang kedua Jangan salah pilih guru Jadi kalau salah pilih guru Guru-guru yang mengajarkan ilmu hitam Anda pun akan diajarkan ilmu hitam Tanpa ada sadari Tapi kalau Anda belajar kepada guru yang mengajarkan ilmu putih Atau ilmu yang dihalapkan oleh manusia Atau oleh agama Maka Anda pun akan diajarkan ilmu yang putih Jadi yang kedua adalah jangan sampai salah pilih ilmu Yang ketiga adalah perilaku ilmu Nah kita lihat apakah perilaku ilmu itu mencari korban Atau malah menolong orang lain Kalau perilaku ajaran ilmu ini adalah mencari korban Nah ini jelas Tapi kalau perilaku ilmu ini diarahkan untuk membantu orang lain Yang tidak menolong kita orang lain Maka itu bisa dikatakan ilmu putih Jadi sebelum Anda mencari ilmu gaib juga Dilihat nih Ajarannya apa di ilmu itu Dan tentunya Yang terakhir adalah Tingkatan ilmu-iman Anda Kalau ilmu-iman Anda luar Insya Allah Anda akan diperluka Melalui guru yang berukti Dan amalan-amalan yang ilmu Supaya bisa membedakan Apakah ini ilmu kita Apa ini Tingkatan ilmu kita Jawabannya adalah ilmu kita Ambil yang ketiga Yang kan Anda masih doa beribim dari pengalaman ilmu atau jinjah? Ada banyak sekali bagi orang-orang yang mengalami iman bisa membaca Al-Fatihah Ya misalkan kalau anda hafal Al-Fatihah, bacalah Al-Fatihah dengan istri kumah Misalkan anda hafal Al-Fatihah, bacalah Al-Fatihah dengan istri kumah Misalkan anda adalah orang yang akan dikuasa, selimlah nanti dikuasa, anda akan mengundi dari? Ada yang mengajarkan baca Yasin 21 kali setiap sore Ada yang mengajarkan baca surat Yasin 3 kali setelah habis maaf Ada yang mengajarkan puasa seneng kemis, setelah seneng kemis puasa Itu tidak akan dilindungi oleh Allah dari nama-nama sihir Ini kalau dengan berlaku amalan ilmu Apakah ada cara lain? Ada Yaitu berlaku yang baik dari orang lain dan memaaf serta mudah kaya dia Karena orang-orang yang memaaf mereka sulit dapat pengaruh ilmu dikuasa Nah orang-orang yang memaaf, maksud orang-orang yang sudah disandat itu karena orang yang pendendam Kalau orang pemaaf tidak bisa disandat Tidak bisa disandat Karena orang-orang pemaaf energinya adalah positif Nah orang pendendam, energinya sangat kuat, itu tidak disandat juga tidak nyatet Dan mudah terpengaruh oleh ilmu diri kita Maksudnya mengenai doa secara khusus yang memang selain dari Omriya berat-ratif, aliasi, naikus, dan lain-lain Ada doa yang mengenai mas secara khusus agar kita terhindar dari pengaruh negatif atau tolak bala? Bisa juga, banyak Salah satu contoh adalah la ilaha ila anta La ilaha ila anta Macem-macem Ada juga yang istighfah Ada juga yang baca suratnya? Banyak tergantung apa yang dicocokkan untuk mengamalkan itu Yang kedua, tahu maknanya Tahu maknanya Misalkan istighfah Tahu maknanya, istighfah itu apa? Astaghfirullah Mengaku do Dosa Supaya menyandari bahwa ini saya beba dosa hati Tiga Istighfah Suratnya asin Maknanya apa? Dibaca maknanya Jadi tidak cukup hanya membaca Lalu ditahu maknanya Terus misalkan surat al-fatihah Tahu artinya Jadi cara yang paling bagus adalah Membaca suprat yang anda tahu an Ini juga salah satu tips untuk saya dari rumah Bahwa ketika kita berdoa Kita sudah berdoa panjang lebih baik Lebih tinggi Tapi tidak tahu artinya Dan ternyata tidak sesuai dengan harapan kita Kalau bisa Maknanya dalam maka mahasiswa pun Ketika kita berdoa Bisa menggunakan bahasa Jawa Bahasa Indonesia Bahasa Arab Atau bahasa mana pun Tuhan itu juga mengetahui Bahasa mengetahui dan akan mengerti Apa itu isi doa dari mahlunya Jadi harus tahu artinya Kalau mau berdoa Seperti ini Kan anda kaya-kaya yang menjaga Tidak ada ilah Tuhan itu Ini latinya apa? Kalau baca saatnya tidak berpengaruh Tetapi tidak berefek terhadap diri Hanya terbatasi 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 Begitu Jadi memang harus tahu artinya Bacaan itu Supaya harus faham Maknanya Supaya berefek terhadap diri sendiri Nah, tapi satu lagi Ini untuk para penelitian Mungkin sedikit sangat penting ya Yaitu ciri-ciri orang yang melihat Ciri-ciri orang yang melihat Ciri-ciri muhutan yang mengikuti Misalnya di jelasan pada penelitian saya Jadi memang ada Ya, ya Ciri-ciri muhutan mungkin banyak sekali Tapi sudah saya suka berlaku Misalkan Yang kedua adalah Dari ciri Apa yang Dia lakukan Setiap hari Atau mungkin bisa dilihat Dari rumahnya itu Atau sosialnya dulu Kita lihat Orang-orang yang mengamalkan muhutan Itu rata-rata rumahnya adalah jalan di kunjung orang lain Terus banyak sesajen-sesajen yang itu tidak rasional Misalkan Rumah itu Tidak boleh ada orang datang Lalu ditutup pintunya Setiap hari ada sesajen misalkan Menyang-menyang yang setiap hari dimakan di situ Terus setiap hari kita lihat Mungkin pembang-pembang yang ditaruh di tempat rumahnya Terus apa namanya Orangnya tidak pernah mau berkomunikasi dengan orang Orang lain Tidak kenal tetangganya Tentu dirilah Tentu dirilah Tidak pernah datang ke masjid Tidak pernah datang ke masjid Tidak pernah datang di acara selamatan atau hajatan orang lain Tidak pernah datang ke masjid Ini juga rata-rata yang dengan pengamal-pengamal imbunan semacam itu Dan tertutup Yang kedua Dia senangnya ke tempat-tempat yang itu mungkin bawa mistik Dan membuat persembahan Misalkan kita lihat dia sukanya gunung-gunungan Dan membuat persembahan Ayam Dipotong Atau tinggal kepala kambing saja Dan itu dilakukan bukti Yang ketiga, orangnya pemarah Kalau dia sudah tiga-tiganya ini ada, tambah sifatnya pemarah Dan pendendang Ini seringkali dia menampai lindungi kita Tapi kebalikannya, orangnya ini sosialisasinya baik, bagus, suka ke masjid Ya, selaku rohing juga Ada pengajian ikut, ada selamatan juga yang ikut Dan tidak ada perilaku pendendang Orangnya harmonis Banyak orang yang bertanggung pun diizinkan Keluarannya pun terbuka Tidak ada ritual-ritual sesajen-sajen terbentuk, misalkan Terus perilakunya juga, apa namanya, wajar Apalagi dia banyak sedekat Ya, misalkan, ini memungkinkan ini ada orang yang memakai ilmu Satu saran untuk pemirsa ada di rumah mengenai ilmu hitam Untuk pemirsa yang mungkin sedikit berbingat Mungkin bisa mengelakai atau belajar mengenai ilmu hitam atau ilmu hitam Saran saja untuk pemirsa Baik, pemirsa Ilmu itu banyak sekali jenisnya Tapi ada pembedaan, yaitu ilmu hitam atau ilmu hitam Sah oleh agama, agat istiadat Dan itu tidak mengambil kode etik Kehidupan, maka bisa dikatakan itu adalah ilmu Misalkan, amalannya adalah pikir Solawan, bersedekat, medikasi Tanpa itu mengambil orang lain Tanpa itu mengambil orang lain Maka bisa disebut itu ilmu hitam Tapi kalau ada diajaran ilmu-ilmu yang itu Perilaku-perilaku iblis Sipas-sipas iblis Persembahan-persembahan iblis Atau ada semacam cara dan ritual-ritual yang itu merugikan orang lain Atau ada pengorbanan Maka bisa dikatakan ilmu hitam Contohnya, pengamalan ilmu pesuhian hitam Harus melakukan seks bebas Harus ada pengorban salah satu kuat yang dibunuh misalkan Atau membunuh orang lain supaya anda kaya Ini sudah jelas Ini adalah salah satu bentuk ilmu hitam Dari situ anda harus pahami Orang-orang yang menamakan ilmu hitam Pasti ada dampak buruk nantinya Dan orang-orang yang membuat ilmu putih Pasti akan dampak positif Terhadap perilaku dirinya dan orang lain Dan yang terakhir Kita manusia yang nantinya ada di akhirat Nah, orang lain pengamalan ilmu hitam Ya di ancamlah Di akhirat nanti disiksa oleh neraka Nah, bagi orang lain pengamalan ilmu putih Pasti hasilnya yang nanti Dijajikan oleh Tuhan Dan orang lain pengamalan ilmu putih Bermanfaat keadaan orang lain Ya tentunya iman kita itu ditantap Sebelum kita mengamalkan ilmu Iman kita tepat Kita akan bisa membedakan apakah ilmu ini hitam Apa ilmu ini itu Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan terima kasih Tuhan Mas Tuhan Sama juga di kemudian hari Dan dengan invasinya dengan tersebut Beda dengan tema yang menarik juga Dan mengimplasi masyarakat yang di jindukan Agar tidak serahkan perang Mengalai dunia parapsikologi Bidang parapsikologi dan juga paranormal Ya memang ya Nah, oke Dan terima kasih Pak Bapak Bisa Sudah menyaksikan episode hari ini Saya Sasa Anissa bersantara Terima kasih Tuhan Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Akhir kata dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam